Cara mengatasinya itu ya kita berbicara dulu kita dengan pendekatan Kalau saya pendekatan ke angkatan yang saya urus itu kayak seperti Open mic di depan angkatannya dia seperti stand up gitu Dengan ketawa kita bisa dekat gitu kan Bismillahirrahmanirrahim 5 4 3 2 1 let's open our mind and say basmala Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Merdeka Oke kembali lagi di podcast toleransi dan perdamaian Saya Fatin Al Mahdi sebagai host dan Adam sebagai guest star Oke Adam Latar belakang Adam bagaimana dari kehidupan di Al Jaitun ini Mulai kelas berapa sih Adam kanal Jaitun Saya waktu masih kecil saya dipirik tau katanya Ntar kamu gak sekolah di SD itu lagi ntar kamu pindah sekolahnya jauh Jauh dari keluarga jauh dari rumah Karena kamu harus kuat jadi kakak jadi anak pertama Itu kata orang tua saya Dan benar semua yang dikatakan orang tua saya itu benar Saya disekolahkan disini jauh dari semua Saya disini sendiri gak ada kakak, gak ada saudara, ataupun teman Cuma hanya ada pengasuh yang mengasuh saya Itu pun sampai kelas 4 Sampai kelas 4 gak punya teman? Maksudnya kelas 4 punya pengasuhnya Pengasuhnya Anda jangan seperti itu dong Anda ini mempecah belakang ini keluarga ini Dari kelas 3 sampai kelas 4 Nanti Gimana ya? Untuk Saat ini Adam Punya kegiatan apa nih? Saat ini saya Menjadi Yang pertama SPL Sentai pengurus lantai di Asrama Al-Fajar Lantai 5 Yang kedua Saya menjadi Duta Besar Angkatan Admiral Oke Yang ketiga Saya menjadi Purna Pas Gibra 2020 Terus Yang keempat Saya mengurusi adik saya sendiri Di Asrama Persahabatan Masih kelas Ya 4 dan 6 lah Masih kecil-kecil Dengan keadaan COVID ini Menurut Adam gimana nih? Kegiatan-kegiatan ini terhambat atau gimana? Sebenarnya Kalau menurut saya sendiri Semasa Dari sebelum COVID dan setelah COVID Ataupun Masa COVIDnya itu Sangat jauh berbeda Dari mulai pembatasan sosial Jaga jarak Seperti Biasanya kita tidak jaga jarak Sekarang harus jaga Biasanya kita tidak memakai masker Sekarang harus memakai masker Jadi menurut saya Agak berbeda Tapi Itu bukan sebagai hambatan Untuk saya Terus Ya Berkegiatan seperti biasa Hanya protokol orhiba? Hanya protokol orhiba Yang harus selalu Dipatuhi Itu khususnya Tapi yang lain juga harus Itu yang paling penting Itu protokol orhiba Tapi peraturan lain juga harus Diikuti Untuk Kegiatan yang Sekarang ada Masih Jalannya itu Apa? Sekarang sih Cuma tiga kegiatan Yang pertama itu Menjadi Santri pengurus lantai Menjadi Duta besar Jadi ngurusin angkatan Angkatan admiral Terus Menjadi pengasuh adik saya sendiri Di PN Walaupun saya jarang Seno Untuk mengurusin Satu angkatan itu Gimana sih Caranya? Kan ada banyak Satu angkatan Ada berapa? Memang Memang ada banyak Satu angkatan itu Kita tuh gak bisa mengklaim Bahwa semua itu baik Bahwa semuanya itu buruk Kita Saya mengklaim bahwa Setiap angkatan itu Emang punya kelebihan dan kekurangan Cara mengatasinya itu Ya Kita berbicara dulu Kita dengan pendekatan Kalau saya pendekatan ke Angkatan yang saya urusin itu Kayak seperti Open mic di depan Angkatannya dia Seperti stand up Dengan ketawa Kita bisa dekat Dengan Bahagia kita bisa dekat Dekat dulu Baru ntar Rencana selanjutnya Bisa Kalau udah dekat Udah gampang Santai aja Coba Open mic Contoh Contoh Open mic Assalamualaikum Kenakan nama saya Dham Soleh Saya disini Sebagai Memdutu besar kalian Oke Gitu aja sih Udah gitu aja Udah gitu Open mic Ya gitu aja Gitu aja Ini Enak Langkah Selanjut Adam Setelah lulus Dari Mahat ini Kemana nih Apa lanjut MBT Atau Non MBT Non MBT Saya non MBT Saya Itu Ngambil Jurusan Perpajakan Di Sekolah Tinggi Akutansi Negeri Stan Bintaro Ada situ Yakin Yakin Masuk Bismillah Saya yakin Karena Ya saya tuh Jaga ekonomi Dengan modal ekonomi Insya Allah Saya Dapat Perpajakan Kalaupun Tetaplah Tetaplah Ikuti peraturan Angkatan 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 udah Sendiri-sendiri Ada yang di Almadani Ada yang di Alpajar Pokoknya udah jadi Sibuk lah Untuk defender Ya Jadilah kakak kelas yang baik Yang patut dicontoh Jadilah kakak kelas Yang menjadi Yang bisa menjadi Terminan Untuk adik kelas Jadilah kakak kelas Yang Memang Sebenarnya kakak kelas Gitu Yang tidak Yang tidak Bermain Pihak sendiri Ataupun Bermain Ya sesuai Kepuasan sendiri Tapi dengan melakukan Sesuai dengan Prosedur yang ada Disini Gitu Terakhir Motivasi untuk Pemirsa Podcast Toleransi dan Perdamaian Untuk Pemirsa Podcast Toleransi dan Perdamaian Teruslah Berjuang Teruslah Berusaha Teruslah Berproduktif Tanpa ada Rasa Terhalangi Oleh Covid ini Lawan Covid ini Dengan kemampuan kita Tapi ingat Sesuai dengan Protokol Orhiba Ordo hidup Baru Gitu Oke Kita Sempurnakan Podcast Suara Sidam Perdamaian Hari ini Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum Merdeka Pastikan Like Comment Subscribe And share This video Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati